Oke guys kita langsung masuk ke 2 antara RRQ melawan Toda guys ya Setelah yang pertama tadi RRQ berhasil menang dengan skor 1-0 Eh bukan 1-0 sih skornya tapi skor dudukan sementara itu 1-0 guys ya Nah ini adalah match ke 2 antara RRQ melawan Toda Dan disini Albert menggunakan Karina dan Skylar menggunakan Beatrix ya Seperti biasa andalannya Skylar Dan dia berhadapan dengan kode Ciku Wah susah sih prode lawan Beatrix Sementara VYN sekarang memakai grok enggak perangkau lagi guys ya Perangkau nya di band karena selalu OP guys ya Terima kasih 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 nice banget ya guys saya dapat dua orang tapi fin harus tumbang disitu oleh Claudette R7 diatas sendirian Maki D-Rod merupakan salah satu counter dari Esmeralda ya guys jadi informasi harus bener-bener terus update dari Arki Hoshi kalau misalnya Skylar ngeliat wah ini Cikunya missing nih nggak ada di bawah ini harus mulai-mulai hati-hati juga dan wuuh satu buah sniper tentunya dari buah Skylar dari seorang Skylar membuat Ciku harus mulai respect terhadap damage yang dimiliki oleh Sarah Matrix dan untuk itemnya wow Skylar eh dari Ciku maksudnya ya dari Ciku dan Skylar ya pastinya ini pertarungan yang sangat-sangat mengerikan tapi dari Ciku ini dia enggak pakai sepatu loh dia berani banget dan sebenarnya dimitian kita berkaya oleh Coba untuk lebih momonya selanjutnya tapi tadi benar-benar miskalkulasi di damage dari Moonnya ya nggak memperkirakan kalau misalnya ada fin yang melakukan flicker dan juga wall charge ke arahnya tapi kita lihat di sini juga ada Transformer Pass yang bisa kalian dapatkan di in-game mobile legends jadi login sekarang lalu ikuti questnya dan akan dapatkan Transformer Pass karena kalian bisa mendapatkan banyak sekali skin-skin terbaru juga battle recall dan juga battle emote tapi kita merujuk karena game-nya dimana fin tertarik oleh I'm offended fin dalam bahaya lewut manipulasi di pop-up belum mendapatkan siapapun disana target selanjutnya adalah R7 R7 harus tarik ke belakang tapi falling star Moon dari 4 Maze tiga orang terkena malah momonya yang harus hilang di tangan seorang Clay baik sekali killing spree didapatkan oleh Albert dan turtle yang kedua sepertinya tidak akan dikontes oleh Todak Malaysia Cimomo lihat Skylar yang sabar banget tadi nunggu di area businya dia benar-benar nungguin 4 Maze-nya sampai offside banget dia langsung keluar dari bus dan akan coba dibalikin keadaannya kali ini tapi Moon akan coba dikejar lari dengan sprint takut ada seorang Albert tapi bahkan Momo pun mencoba untuk memake up dengan sangat amat baik sehingga membuat Moon masih bisa survive lari ke belakang terlebih dahulu melihat disana darahnya atau HP-nya sudah cukup terkuras R7 diarah atas coba untuk mengamankan gold trap-nya teksal trap dikeluarkan R7 beradu mekanik dengan 4 Maze yang mungkin kalau bisa dibilang Esmeralda adalah natural counternya D-Rod tapi kita benar-benar menunggu nih momen apa dari seorang R7 dengan D-Rodnya ke arah seorang Esmeralda nya 4 Maze tapi sementara itu dari emblemnya Liv tapi tunggu dulu di area bawah malah Cikunya yang hilang entah kenapa kita lihat tadi benar-benar backup dari Vin yang mendapatkan Ciku harus hilang lagi lagi dan lagi di zoning out begitu saja yuk selambah ya nggak bisa lari kemana-mana tau ya Alex Bruce-Bruzan dikeluarkan dari seorang Albert Albert dikejar Momo nggak mau lebih karena dia harus berhati-hati terlihat tiga orang player di area bawah dia harus memikirkan apabila ingin coba masuk ke arah Albert harus memikirkan cara keluarnya yang terbaik gimana caranya Cik Momo iya ini numbangin dua pemain tentunya di area bawah cukup untuk arakisasi dan bahkan 4 Maze pun tumbang di area atas karena kita tahu seberapa kuatnya daerah untuk di early-nya ini membuat Lim juga nggak sanggup untuk memberikan analis karena fight terus ya Lim ya iya iya benar karena memang fightnya ini dari awal sudah ada gitu kan apalagi dengan hero-hero inisiator yang banyak banget dari kedua pihak bahkan Ciku iya di fight terus-terusan dan bahkan Cikunya tumbang begitu saja I don't find it dari seorang Iam sekali ini tapi lihat Mystic dari seorang Klay membuat tentunya dua pemain dari Todak tidak mampu untuk melakukan lanjutan lagi dan bahkan kali ini meskipun ada satu buffling Sarmon 4 Maze bakal coba dipukul mundur dan bahkan Iam pun tidak sanggup untuk menahan damage yang keluar dari arah Kyoshi dan bahkan mereka sudah sampai masuk ke area jungle dari pemain-pemain Todak dan buat teman-teman juga yang pengen lihat live secara langsung dari MSC kalian bisa ikutin juga MSC Live Carnival dan jangan lupa ya tentunya langsung aja di follow di TikTok kita di MSC 2022 sementara itu kita lihat karena River nya Arzavan Flicker untuk melarikan diri ke area belakang karena dikejar oleh Momo yang coba untuk melakukan inisiasi ke arahnya di area mid lane nya tarat pertama berhasil dihancurkan Skylar baik sekali mengundangkan Wesker nya untuk mendapatkan tarat di bagian mid lane sementara itu Dining Light dikeluarkan untuk meng-clean minion terlebih dahulu melihat disana sudah ada tiga orang player yang bahkan menuju ke arah bottom lane target menjadi outer turret di arah bottom lane ini adalah target selanjutnya dari tim Aror Kyoshi karena mereka cukup unggul 5 ribu bahkan 6 ribu net worth diunggulinya di menit ke tujuh ini sedangkan dari tim Todak masih cukup kesulit untuk mempertahankan setiap lini wave nya iya tapi kali ini Ciku mencoba untuk menahan di area atas dan bahkan sudah ada falling Sarmon keluar dari serang formace R7 bakal coba dikejar begitu saja menahan damage yang terlalu banyak dan bahkan 4 pemain formace 41 dibawakan Todak dan bahkan menumbangkan R7 di area atas tapi itu akan menjadi pertukaran yang mahal karena lihat Aror Kyoshi mereka dapetin 1 turret lagi di area bawah Lim iya iya satu inhibitor turret yang menjadi bayaran pastinya tapi aku suka banget sih dari komitnya tim Todak ini ya mereka tahu ada informasi yang diberikan bahwa R7 tidak memiliki spell freaker nya masih delay dan oke mereka komit bahkan 4 pemain untuk dapetin kill nya jadi untuk ya masalah disiplin nih mereka disiplin banget walaupun memang dari RRQ juga dia pinter untuk mengambil kesempatan gitu kan ini momennya nih R7 bakal diincar oke kita mirroring kita dapetin inner turret dan ya ini hasilnya inner turret yang di bagian bottom line udah berhasil diamankan sebagai trading kill R7 tadi iya ini pelan-pelan tapi pasti ya sebenernya Reddit ya dan cukup kesulitan juga di menit ke-8 ini dimana Todak hanya mengumpulkan 3 poin kill saja berbanding terbalik dengan RRQ 9 poin pin kita lihat dulu ke arah mid nya dimana Vain disana menjadi target dari tim Todak Malaysia tapi Downing Light dikeluarkan mendapatkan Ciku baik sekali kombo yang dikeluarkan dari Downing Light dan juga Renas Apati dari seorang Skylar mendapatkan Ciku yang memiliki tirsisa sedikit saja HP di area mid lane nya tapi kita melihat di Lord yang ke pertama ini sudah mulai spawn di lane of dawn akan cover Maze mengganggu disana coba untuk ke arah depan terlebih dahulu harus berhati-hati karena Momo nya yang dalam bahaya sedikit saja SP masih bisa melarikan diri dengan terus poisannya Dwight Stickfield dikeluarkan bentuk memukul mundur semua player dari Yams pun gak bisa maju ke arah depan tapi kita lihat Lord yang pertama berhasil diamankan oleh RQ OC dengan sangat cepat mereka mendapatkan Lord nya cukup gratis dan karena tidak ada perlawanan dari Todak Malaysia menuju ke arah Lord nya ya dan bahkan formation tadi sudah ngumpet aja tuh nungguin di bush ketahuan juga sama posisi dari seorang Finn dan ini membuat Todak tentunya tidak mampu untuk mengkontes Lord yang sedang menuju ke area bawah para RQ OC mereka bermain dengan sangat objektif dan bahkan kayak aku mau minta analisnya 5 ini susah banget karena terus-terusan team fight ya team fight nya terus-terusan terjadi jadi emang gak sempat buat menganalisa nih tapi kita lihat dulu dimana Lord sudah mulai muncul di arah bawah di atasnya R7 pada dulu dengan 4 Maze disana gak bisa sepertinya untuk mempertahankan inner turret di bagian top lane kita lihat ke arah bawah Finn nya dari depan coba untuk mengkaiting-kaiting terlebih dahulu menunggu momen yang pas untuk melakukan wild charge akankah Finn disana mampu mendapatkan momennya tapi downing light menuju ke arah seorang Ciku Cikunya harus recall terlebih dahulu ke arah belakang Lord sudah mulai mendekati ke arah ini biter turret di bagian bawah tapi malah di namun blended belum mendapatkan siapa pun disana oh dice but abysm strike dari serangan 7 4 Maze nya coba untuk maju ke arah depan untuk memukul mundur 2 orang player bahkan yang di arah bawah tapi kita lihat di arah bawahnya tidak ada lagi player yang bisa untuk bertahankan ini biter turret tapi masih ada spell dari turretnya yang membuat minion harus hilang semuanya Cimomo iya itu kalau menurut aku ya Lim kayaknya yang masih agak kecepatan gak sih nariknya soalnya posisi teman-temannya itu masih jauh juga gak sih itu kalau menurut aku miss mekanik sih karena dia mau flicker itu dia mau tarik sama flicker oh tapi enggak tapi mungkin miss mekanik ya karena flickernya gak apa-apa beda cerita kalau misalkan ya misalkan tadi dia pakai flickernya juga satu target siapapun target yang diambil ke dalam area base itu bisa banget untuk diambil duluan dan kejadiannya mungkin beda lagi tapi paling enggak ya paling enggak dia masih bisa untuk mempertahankan base turretnya belum ada base turret yang berhasil ditumbangkan ini satu poin yang lumayan lah dengan keunggulan gold yang jauh banget dari 8000 dan dia bisa tahan base nya itu lumayan kok lumayan lah ya dari todak sendiri setidaknya gak gundul satu inhibitor turretnya dan buat teman-teman juga yang lagi nonton MSC nih ingat di dalam in game juga lagi ada event jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan kalian bisa ikutin event MSC nya karena ada skin Parsha yang selama ini kalau kalian lihat di iklan tuh keren banget kan kalian bisa langsung punya sekarang gue sih udah langsung beli sih waktu ada MSC pas tapi sementara itu purple buff nya di kontes belum bisa diamankan dari seorang Albert masih didapatkan oleh Momo di depan sana kita akan segera menyaksikan 30 detik lagi menuju Lord yang kedua meskipun kita sudah tahu dimana Lord yang kedua ini sudah enhance karena pada saat waktu Lord muncul ini sudah menit di atas menit 12 betul dan buat teman-teman juga nih yang suka banget sama Transformer wah sekarang MLBB udah collab sama Transformer juga jadi kalian kalau 10 kali spin pertama itu udah pasti dapet satu ya skin Transformer Roger Grimlock betul tapi lihat di depan sana Yums lembahnya Downing Light yang sangat baik mendapatkan Yums Moon menjadi target selanjutnya karena terkena spread dari Downing Light oleh seorang Clay Moon nya malikannya di arah belakang Ciku mencoba untuk blazing duet Skyler menjadi target utamanya masih coba untuk bertahan lihat di depan sana Momo nya mencoba mencari celah mencari vision ke arah depan karena melihat Lord nya yang kedua sudah mulai muncul dan sepertinya ini akan cukup sulit untuk todak bertahan karena mereka belum siap set up ke arah Lord nya Cimomo yang plus minus sih sebenernya ketika Ciku tadi blazing duet ya dia secara gak langsung sebenernya membuat pemain-pemain arki host ini agak low tapi dia juga ngebuang satu restore skill yang cukup mahal menurut aku iya dia pakai sprintnya tadi ketika dia masuk dengan blazing duet dan dia itu berhasil nge trigger flicker dari Skylar dia berhasil nge trigger flicker dari Skylar ya memang kalau kita lihat juga tidak adanya wind of nature ini yang bikin tadi berani banget maju ke depan benar tapi kita hati-hati Albert jangan sampai terculik kali ini Momo dan juga Yums mencoba untuk menahan pergerakan Albert kali ini yang mencoba untuk menyolong ke area orange ball pedal tapi ditastas-tastas sama seorang Albert dan bahkan dengan Lord yang mencoba untuk masuk kali ini di area mid nya Finn beranjari gara depan untuk arki host dan bahkan sudah ada downing light yang sudah dilontarkan oleh seorang Clay hanya untuk mencicil aja empoking ke arah seorang Momo tapi kalau dilihat R7 hasil di dalam strike nya sakit banget ke arah seorang Yums dan juga ke arah seorang Momo sehingga membuat Momo harus mundur ke area base nya dan ini dia Lord sudah mulai mendekati ke area base dimana top dan juga bottom menjadi agresi dari minion yang kita lihat tapi sementara itu Finn di depan sana mencoba untuk mencari momen akankah Finn flicker dan juga wall charge kita masih menunggu downing light terkena dua orang Moon dan Yums disana masih bisa sustain untuk melakukan regenerasi HP terlebih dahulu tapi daerah atasnya ini bitter turret lagi dan lagi diambil oleh tim RRQC sementara itu Lord malasibat di pop up untuk memukul mundur player-player dari RRQC sepertinya belum ada agresi lebih lanjut Momo disana sakit banget dua hit dari Renner serang Skylar yang on point menunjukkan serang Momo disambut iya kayaknya anda bakal DM guys harus hilang dua orang dari tim Todak Malaysia akankah ini menjadi akhir karena Wave Minion terlebih masuk ya di nginya udah masuk guys untuk meng-clear Minion terlebih dahulu belum bisakah karena dari atas dan bawah Ayo ayo bisa-bisa RRQC harus mulai bisa meng-clear Minion juga untuk bertahan karena lima orang player masih sustain double kill didapetkan oleh seorang Skylar dan one auto untuk karaku Hoshi nice banget oke itu dia tadi next 2 karaku Hoshi kalau udah ada sekarang kita bakal menungguin match yang ketiga guys ya ya Terima kasih.